Intro Selamat datang kembali di channel saya Hari ini hari Jumat dan Weekend sudah tiba tapi Minggu ini Cukup melelahkan Buat saya bukan secara fisik saja Tapi Banyak yang terjadi Minggu ini Ada saudara yang datang Berkunjung Terus ada Pegawai Pokoknya ada orang mau Kerja juga sama suami saya Harus nginep juga Sempat nginep di tempat kami Namanya ada orang Di rumah Kalau ada orang di rumah kan Pasti Ya bedalah gitu Harus Extra gitu kan Terus suami saya Untungnya Suami saya bikin semua Dia nyiapin semua Tempat tidur Segala macem Dia yang Direksi Karena sebetulnya Saya pulang kerja itu Sudah letoi Sudah tidak ada Energi dan Belum lagi pekerjaan rumah tangga Yang lainnya Yang Saya pulang kerja itu Enggak otomatis Kerjaan di rumah Selesai gitu Jadi Ya Saya sampai Mungkin saya bakal minta Ke bos saya Supaya Jam kerjanya dikurangin Saya gak mau kerja terlalu lama Karena Kadang-kadang Saya pulang kerja Belum sempat istirahat Saya harus Langsung pergi lagi Nganter anak saya Kalau minggu depan Sudah mulai lagi Mulai normal Jadi harus Nganter anak saya Les Terus ada kegiatan ini Jadi Gak ada istirahatnya Terus kalau Saya masuk pagi juga Belum sempat Tarik nafas Sudah harus Cepat-cepat Nyiapin makan siang Jadi Terlalu mepet Kalau 6 jam sehari Jadi saya mungkin Mau minta dikurangin Jam kerjanya Dan Hari ini Saya juga Shock gitu ya Karena Ada pasien yang Mencuri Satu botol Berisi Cairan pembersih Dan dia minum Jadi Ini mungkin Keteledoran saya juga Karena Harusnya memang Itu dikunci ya Tapi itu Apa namanya Punya teman saya Jadi saya Shift siang Jadi Teman saya yang Pakai kan Paginya Nah Setelah dia selesai kerja Saya langsung ambil Saya udah 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 mulai ngerasa Nggak enak gitu Karena Saya lihat ini kok Kayak Dia Nggak dikunci gitu kan Harusnya dikunci gitu kan Cuma Mungkin Dia Merasa Nggak perlu Digitu Karena dia selalu Mungkin Selalu deket Apa namanya Tempat Penyimpanan Alat pembersih Itu kan Nah Masalahnya Tadi saya sempat Saya tinggalin gitu Jadi Saya tinggalin Karena Saya tadinya mau masuk kamar itu Tapi masih ada orang Jadi saya tunggu gitu Akhirnya saya Masuk sama teman saya Ke Tempat Kita Nyimpan Nyimpan Alat-alat pembersih gitu Terus Kita ngobrol gitu kan Terus sebentar Saya keluar lagi Terus saya Masuk ke kamar itu kan Mau lanjut kerja gitu Terus Saya lihat Ini kok botol ini Ada di WC gitu Saya pikir Hah Ini Aneh gitu Kok ada di tempat sampah gitu Tapi saya Nggak mikir Macem-macem gitu Yaudah Saya ambil Terus saya Saya lihat Kok Kayak ada yang hilang Dari tempat Tempat Alat Alat-alat kita gitu Yaudah Tapi saya udah Pikir Saya taruh aja gitu lagi Saya nggak Sama sekali Nggak ada pikiran Kesitu gitu Padahal Itu nggak lama lagi Perawat-perawat pada ini kan Pada nanya Apa yang dia minum tadi Tapi mereka udah Udah apa namanya Udah Udah tau Oh itu gitu Jadi Udah Udah langsung dibawa ke rumah sakit Ya supaya mungkin dipompa gitu kan Terus Saya bilang Aduh Saya sempet Cok gitu Karena kan Aduh itu Jangan-jangan salah saya gitu kan Tapi Si perawatnya Memang bilang Jangan dipikirin Katanya itu Bukan salah kamu Katanya Udah sering terjadi Terus dia bilang Ini udah Kejadian Udah sering Jadi mereka pasti Kalau ada cara Ada apa Pokoknya Pasti Kalau mereka Memang udah ada niat Mau bunuh diri Atau mereka ada niat Memang mencelakakan diri Pasti mereka Tetap melakukan itu Jadi bukan Bukan salah kamu Dia bilang Jangan-jangan Gak usah dipikirin Gak usah Khawatir Dia bilang begitu Biasa Udah sering terjadi Cuma kan namanya Buat saya Ini pertama kali Kan kejadian Kayak begitu Jadi ya Saya nanti Mau ngomong juga Sama teman saya Kan Betul-betul Biasanya itu Memang saya kunci Gitu Karena Kalau saya yang pegang Biasanya saya kunci Gitu Karena saya udah 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 tau kan Prosedurnya Memang harus di kunci Gitu Dan ini jadi pelajaran Untuk ke depannya Gitu Sebenarnya Kita gak boleh Gak boleh Ninggalin Karena Mereka itu lihai Jadi Cepet banget gerakannya Padahal saya disitu Dan saya lihat Lihat dia lewat-lewat Gitu Saya gak Gak nyangka Gitu Dia bakal ngambil Secepat itu Gitu Kayak orang Apa sih namanya Kayak orang Shove lifting Kayak orang Kayak orang Di toko Ngambil barang Gitu Kayak Dimana sih Biapun kita ada disitu Kayaknya Kayak pencopet Gitu kan Dihai Gitu Saya juga Mungkin Cuma telat Beberapa menit Gitu Saya masuk ke kamarnya Dia Dia udah Udah selesai Dengan aksinya Gitu Saya juga gak curiga Dia duduk aja Gitu Kayak Gak ada apa-apa Gitu Untungnya Dia Menghubungi perawat Dan dibilang Dia ngaku Untungnya dia ngaku Gitu Karena ketakutnya Kalau gak ngaku Atau misalnya Dia gak bilang-bilang Kan bisa aja Fatal Gitu kan Tapi Bagaimanapun Pengalaman ini Kan jadi Bikin saya Rada Aduh capek Secara mental Jadi Berpengaruh Sama kesehatan mental Saya Akhirnya saya harus Nambah dosis Obat saya Karena Minggu ini Banyak Stres Jadi Saya harus Kembali lagi Ke dosis semula Jadi saya Minum obat Yang diresepkan oleh Dokter Jiwa saya Jadi Kembali ke dosis semula Saya Udah tau Bagaimana Keadaan mental Saya Kalau misalnya Agak Menurun Saya berarti Saya Naikin dosisnya Terus kalau saya Udah merasa Lebih baik Saya kurangin lagi Masih di dalam Taraf-taraf Aman Karena Yang saya rasa Kalau saya terlalu banyak Stres Baik di tempat kerja Ataupun di rumah Itu Sendirung cepat meledak Ke anak-anak Khususnya Jadi Yang saya Nggak mau Itu Anak-anak saya Jadi Sasaran Betulnya Namanya Anak-anak Itu biasa Kalau bikin Jengkel Kalau Menguji Kesabaran Kalau mereka Males Teledor Namanya Anak-anak Biasa Cuma Kalau kita Lagi stres Biasanya Kita langsung Ledak Jadi Saya itu Nggak mau Mendingan Saya Saya tahu Saya Harus Menguasai diri Dan harus Tahu Mungkin Kayak tadi Saya Nambah dosis Obat Supaya Saya lebih tenang Lagi Atau Saya Mengurangi Jam kerja Saya Supaya Nggak terlalu banyak Biasanya Kita ini Stres Karena Sebetulnya Kewalahan Terlalu banyak Yang harus kita kerjakan Jadi Kita harus tahu sendiri Batas Kemampuan kita Jadi Kalau rasanya Terlalu banyak Kita harus Berani Berkata tidak Jadi Mengurangi Apa ya Buat mental juga Kayak saya Kadang-kadang Saya Nggak hadir Ke Pertemuan-pertemuan Keluarga Kayak gitu Karena Saya udah Nggak punya energi lagi Bukannya Anti sosial Atau bagaimana Tapi Saya melindungi Keadaan mental saya Saya lebih Banyak waktu Buat diri sendiri Habis pulang kerja Kayak gitu Saya Istirahat Masuk ke kamar Walaupun Kadang-kadang Salah paham Suami saya Menyangka Bahwa Saya nggak mau Bersosialisasi Sama keluarga Nggak mau Melewatkan waktu Sama mereka Tapi Ini salah satu Yang harus dipahami Bahwa Saya perlu Waktu sendiri Untuk Istirahat Bukannya Saya nggak suka Sama keluarga saya Atau Saya nggak suka Sama Saudara-saudara Atau teman-teman saya Kumpul-kumpul Tapi Saya sudah Tidak punya Energi Untuk itu Jadi Kita harus Tahu sendirilah Dan Harus Yang lain Juga harus Bisa Mengerti Dan memahami Jadi itu Sekilas Rangkuman Minggu ini Sekarang hari yang baru Dan kita selalu Berharap Kesempatan baru Dan Awal yang lebih baik Di hari yang baru Jadi Semua yang sudah Lalu di minggu yang lalu Kita berharap Minggu depan Lebih baik lagi Dan Saya Hari ini Lebih Fit Karena Ya walaupun Tadi malam Tidur dengan Dua anak Dan sempit Gitu ya Dan petempetan Tapi Lebih fit Daripada kemarin Tadi malam itu Benar-benar Saya sudah capek Jadi Maaf yang sudah Komen di youtube saya Dan saya belum bales Cuma Saya seringkali Cuma Lihat-lihat aja Jadi Selalu malam Saya sudah capek Terus saya lihat-lihat Terus sudah Saya tidur Dan Ya Jadi youtube ini juga Cuma sekedar hobi Tapi juga saya Mau Apa ya Menimbulkan Kesadaran Tentang Kesehatan mental Jadi Tiap orang Pasti ada Kalau di Youtube kan Ada ininya Kontennya Jadi saya Berusaha Menimbulkan Kesadaran Tentang Kesehatan mental Dan Ya saya punya Ketertarikan khusus Gitu ya Dengan kesehatan mental Jadi saya Berharap Dengan channel saya Bisa sedikit Membantu Orang-orang yang Punya masalah Dan juga Sedikit sharing Tentang Kesehatan mental Supaya orang Lebih tahu Gitu ya Kenapa sih Kayak Yang Pasnya-pasnya Di tempat kita Gitu Mereka masih Masih muda Gitu Kayak Masa depan mereka Masih Panjang Gitu Tapi kenapa mereka Seringkali Berputus asa Dan berusaha Bunuh diri Gitu kan Itu karena mereka Punya penyakit mental Dan Perlu penanganan khusus Kita Yang gak ngerti Jangan cepat Menghakimi Dan Langsung Mencap mereka Orang yang Tidak punya iman Atau orang yang Lemah Gitu ya Karena mereka Punya penyakit mental Dan Berusaha Untuk mengakhiri hidup mereka Dengan berbagai cara Jadi Sebaiknya kita Mencari tahu Dan peduli Gitu ya Dengan Topik ini Sebelum kita Bicara Atau Menghakimi mereka Karena setiap orang Punya masalah Masing-masing Punya pergumulan Masing-masing Dan Gak sama Gitu Tiap orang Coping skillnya Mereka Gak sama Dalam menghadapi masalah Kekuatan Tiap orang Juga berbeda Mereka juga Punya pengalaman hidup Yang berbeda Trauma Mungkin ya Jadi Kita gak bisa Menilai orang lain Berdasarkan diri kita sendiri Karena setiap pribadi itu berbeda Jadi Ya Saya belajar banyak juga Dari Kasus saya Dan juga Kasus-kasus Pasien Di tempat Di tempat Saya kerja Kenapa mereka Berputus asa Dan mau mengakhiri hidup mereka Jadi Kebanyakan merasa Tidak Berarti lagi hidupnya Jadi setiap orang Pengen hidupnya berarti Dan Untuk itu Kesehatan mental Menjadi sangat penting Karena seringkali itu Masalah yang orang Tidak suka Untuk Bicara Kebanyakan orang Kalau punya masalah Ditutupin Akhirnya mereka Jadi takut Berbagi Dan takut Ngomong Kalau mereka punya masalah Jadi saya berharap Kita lebih terbuka Dan Sama-sama Peduli Dan mencari tahu Oke Sampai disini Video saya kali ini Saya gak mau terlalu panjang Takutnya Bikin bosan Dan Tetap dukung channel saya Kalau bisa Subscribe Sampai ketemu di video berikutnya Ciao